Speak No Evil, ini film yang rilis di tahun 2022, disutradarai oleh Christian Tertdrup. Bercerita mengenai sebuah keluarga yang berasal dari Denmark, mereka bertemu dengan keluarga yang berasal dari Belanda. Dan awalnya, keluarga ini berusaha untuk saling sopan dengan keluarga ini, namun perlahan semuanya mulai berubah. Kurang lebih itu dari sisi premisnya ya, dan gue gak mau bilang banyak karena akan spoiler. Dan gue baru tau, film ini itu sekitar satu minggu sebelum gue nonton, dan banyak yang bilang uncomfortable. Dan itu mungkin ya yang jadi highlight dari beberapa komentar-komentar. Dan kalau ngomongin rasa gak nyaman, ekspektasi gue sebelum nonton ini bakal jadi film atau bakal dibawain dengan arah yang lebih mengerikan sih, dari sisi pembawaannya. Tapi ternyata begitu, dan ini pendapat gue sebelum gue nonton film ini. Speak Noeval dibuka dengan vibe yang menurut gue cukup serius sih, terutama dari sisi musiknya ya. Baru keluarga ini saling bertemu, terus mereka pulang dari liburannya ke tempat masing-masing. Dan gak lama, si keluarga berasal dari Denmark ini mendapat undangan dari keluarga Belanda untuk liburan ke sana. Nah, walaupun sebenarnya mereka itu gak terlalu deket banget, tapi entah kenapa mereka menerima undangan dari mereka dan berlibur ke Belanda. Dan satu hal yang gue notice, kalau ngomongin film ini, bahasa itu jadi salah satu aspek yang cukup unik sih. Karena kita ngeliat dari sisi keluarga di Denmark ini ya, bisa dibilang karakter utamanya. Dan walaupun mereka itu ngomong dengan bahasa Denmark, itu tetap ada subtitle ya untuk film ini. Sedangkan kalau keluarga Belanda ini ngomong dengan bahasa Belandanya, dan mereka gak ada subtitle ya. Dan sepanjang film, kedua keluarga ini saling menggunakan bahasa dari negara masing-masing sebagai kode. Yang menurut gue kurang lebih ini sih yang sering dilakukan dengan orang-orang juga ya. Tetap ada bahasa Inggris yang menjadi mungkin 75% ya di film ini. Karena dibawain dengan bahasa utamanya bahasa Inggris juga untuk film ini. Dan setelah gue selesai nonton, menurut gue ini film horror yang emang gak nyaman sih. Melalui tindakan-tindakan dari keluarga yang mengundang mereka untuk liburan ke negara Belanda ini. Gue sendiri juga gak tau budaya mereka, cuma semua tetap ada dasarnya ya. Kalau ngomongin etika sebagai manusia, bisa dibilang aturan gak tertulis lah gitu. Yang gak peduli lu mau dari ras mana, negara mana, gendernya apa, itu tetap ada batasannya. Dan sepanjang film juga gue mencari dimana punchline-nya ya untuk film ini. Atau bagian yang ngebuat gue kaget. Karena ya emang film horror thriller gitu, biasanya ada aspek-aspek ini. Atau ya emang film ini mau dibawa ke arah yang begini aja gitu. Dan gue sendiri juga gak ngeliat trailernya atau gak nonton trailernya. Dan sekarang juga banyak eksperimen-eksperimen ya kalau ngomongin film-film seperti ini belakangan ini. Baru di sekitar 30 menit terakhir tanpa spoiler, semuanya tuh mulai masuk akal gitu. Bahkan menurut gue jatohnya menjadi sebuah film yang agak berbeda. Tapi gue gak mau bahas dari sisi plotnya ya. Secara pace juga buat gue pas sih. Gak cepet, gak lambat. Karena dari sisi durasi juga sekitar 1 jam 30 menitan. Dan kalau ngomongin aspek yang gue suka dari film ini, itu ada di sisi gak nyamannya sih. Karena ini yang dibangun dari awal film ya. Dan mulai naik perlahan-lahan, menuju ke akhir. Lo bisa ngeliat si keluarga ini sih. Yang dari awalnya masih berusaha untuk toleransi terhadap tindakan-tindakan hostnya. Terus perlahan-lahan mulai berubah dan gue gak mau spoiler juga. Yang gak gue suka itu justru ada di karakter bapaknya. Si Bjorn ini. Buat yang udah nonton pasti akan ngerti maksud gue. Dan menurut gue ini juga salah satu film yang lebih baik ditonton tanpa melihat trailernya ya. So, speak no evil, ini salah satu film horror yang menurut gue agak sedikit berbeda. Cukup oke juga sih dengan film ini ya. Walaupun gue ngerasa di bagian akhir film, jatohnya jadi bisa dibilang film yang berbeda. Kalau ditanya rekomen apa enggak, menurut gue iya. Karena dari sisi cerita juga cukup simple, pace-nya pas. Walaupun ini jatuhnya lebih ke slow burn ya. Baru di 30 menit akhir dapet punchline ya kalau menurut gue. Dari sisi cerita juga gak ada sesuatu yang bisa dibilang bener-bener baru. Gak ada sesuatu yang wah banget kalau buat gue. So, itu aja opini gue. Thank you for watching. It's me Patrick signing off. Thank you for watching.